Geruk, langsung termasang. Masih menjadi misteri terkait kondisi sopir dan terk teronton yang terlibat kecelakaan dengan kereta api berantas di Semarang pada selasa 18 Juli malam. Pasalnya, hingga saat ini, pihak yang berwajib masih melakukan pencarian terhadap sopir dan kernet terk. Dikutip dari Kompas, pernyataan itu disampaikan oleh Kapitum Mas Polda, Jawa Tengah, yakni Iqbal Al-Qudusi. Ia mengatakan upaya tindak lanjut mencari sopir dan kernet terk yang belum ditemukan. Sementara kini beredar video yang menunjukkan rekaman CCTV detik-detik sebelum kecelakaan tersebut. Dari video itu terlihat, sopir sudah keluar dari kabin terk sebelum kecelakaan terjadi. Sehingga saat kereta menabak terk tersebut, sang sopir dan kernet sudah tidak ada di dalam kendaraan itu. Di satu sisi, Iqbal menegaskan kepolisian masih menyelidiki penyebab kecelakaan yang melibatkan kereta dan truk peronton. Upaya tersebut dilakukan dengan melibatkan tim traffic accident analysis di Tulantas, Polda, Jawa Tengah. Sejauh ini, Iqbal menyebut kecelakaan itu dikarenakan truk yang logok di perlintasan kereta api. Beruntungnya, tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan tersebut, meski ada satu penumpang yang terluka karena loncat dari kereta saat kejadian. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!